Masih alami nih teman-teman ya prosesnya ya Wah sak tumpul Dunak ya Dunak dan kukusan Berarti kalau sama saya raja cuma 3000 ya Hitungannya ya Alhamdulillah teman-teman ya Akhirnya aku sampai di Kabupaten Pati ya Ini tempatnya ada di Kecampatan Jakenan ya Ini aku berada di dalam Pasar Jakenan Aku sedang berada di tempatnya Mbah Kampil Yang terkenal disini adalah Suku Pedesnya Sebelah timur Alon-Alon teman-teman ya Ini salah satu kuliner tradisional Legendaris yang sudah terkenal ya Di Kabupaten Pati ya Bisa kalian cek di kolom deskripsi Untuk alamat lengkap beserta link google mapnya Marki dok Nah ini bumbunya dideplok masih manual gini bu ya Enggak pakai itu berarti ya blender ya bu ya Enggak, enggak pakai blender Oh asli Ini masih dideplok lagi Ini dideplok lagi nanti Ini teman-teman yang bikin Rasanya itu bisa kas ya Misalnya tidak pakai mesin teman-teman ya Mesinnya mesin manusia ya bu ya Mesin tangan ini Masih alami nih teman-teman ya Ini bumbunya campur jadi satu bu ya Iya, campur satu Bunir, jahe, pencung, tumbar Ini bumbu untuk apa bu ini bu? Buat itu, sayur pedes Oh sayur pedesnya Iya, iya, iya Jadi sayurnya macam-macam ya bu ya Ada semur Ada semur, ada pedes Oh, berarti tiga macam ya bu ya Terus masih ditambah yang oseng itu ya Cabai yang pedes itu ya bu ya Ini teman-teman ya Ini udah jarang ya ditemui ya Yang kayak gini ini Iya Milih cepetnya sekarang Bumbu jadi biasanya malah Ini bumbunya Masih bikin sendiri teman-teman ya Pakai lumpang teman-teman ya Lumpang batu itu ya bu ya Iya, lumpang batu Pakai batu Nah ini rancang cabainya teman-teman ya 2 kilo 2 kilo ya Setiap hari mbak G Setiap hari 2 kilo Habis Ini kalau misalnya cabai mahal Harganya tetap sama bu Iya tetap sama Enggak berubah ya Enggak berubah Tetap sama Enggak bakal kurangi Lumpang ya enggak dikurangi Lumpangnya juga 2 kilo Kalau sudah selesai di Ini Di iris ini dibici Sudah dicuci Dikosek gitu Dikosek Langsung digonsor Oh iya 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 Kalau kan kalau tidak dicuci Lauk cabai ini Kotor Bijinya itu akan Rontok Oh gitu Sambil buang biji Ini cabainya teman-teman ya Pedasnya Asli Asli Memakai merica Tanpa lada Ini sekol berarti bu Ini tempe bu Tempe ini di Dhamal tipis-tipis Keriuk-keriuk Dan ngetan ini Maka bukain jam pintan bu Biasanya Rampungnya ini Rampung masa langsung buka Ngetan ini Biasanya jam pintan ngetan ini bukain Biasanya jam sedosong Biasanya jam sepuluh teman-teman ya Biasanya bukain Bentintan bu Bukain ini Setiap hari buka Nggak ada liburnya Nggak ada liburnya Ngetan ini Ngetan ini Ngetan ini pintan Biasanya jualnya Oke jualnya Sepuluh itu lapan ribu Sekarang Sepuluh lapan ribu Berarti satunya Lapan ratusan Ngetan ini 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 Jam delapan Delapan malam Oh sampai jam delapan malam Tutupnya Wah sak tumpuk Berapa kilo ini buk Kurang lebih Dua puluh kiloan ya buk ya Ini taruh Magic jar ya buk ya Biar Biar anget terus ya Sehari-hari Di Dapur ya buk ya Di pawon ya Masak terus pokoknya Pagi sampai malam Nanti pagi lagi Masak lagi Biar anget terus Ya ditumpuk ini temen-temen ya Oh Nah ini Yang ditaruh Duna temen Kalau disini Duna atau rinjing buk ini buk namanya Duna ya Duna dan kukusan Oh same Ini kalau Bujonegoro namanya Rinjing temen-temen ya Karus ini Duna Iya itu tutup ya buk ya Kukusan Ini temen-temen ya Ditaruh disitu temen-temen Oke Ini kayaknya boleh dimasak nopo mbak Masih opor Oh diopor Nah ini baru siap-siap buka Nah ini baru siap-siap buka ya Pak Kong Nah ini sayurnya temen-temen ya Ini isinya daging ibu ya Daging dan telur Kalau mbak Kampil jualannya udah lama ibu ya Ah mbak Kampil jualannya sejak tahun 6-1 Sejak 6-1 ya Ibu ya gak asli sini berarti Pelimbang Oh aslinya Pelimbang Mantu berarti Mantunya mbak Kampil Kerasan ya bu ya disini ya Kerasan di Jawa temen-temen ya ibunya Dari dulu jualannya di dalam pasar sini ya bu ya Ya seminjak dulu di dalam pasar Hmm dari pertama ya Ini nanti ayamnya dibuat opor temen-temen ya Ini ayam apa bu Ayam pejantan Ayam pejantan ya bu ya Sekarang ayam kampung itu langka Ayam kampung langka ya bu ya Ini ayam pejantan ini Ayam kampung KW temen-temen ya KWnya Tapi mirip nih Mirip-mirip ayam kampung Pak masih ada kendih disini Buat minum Nah ini Lomboknya temen-temen ya Oh diambil jagingnya ya bu ya Oh Nah ini sayurnya semure Oh ini pedesannya mbak G Oh ini yang pedesannya temen-temennya Cabai kali lombok Cabai kali lombok Oh ini tempe ini apa Tempe tahu yang lebih penting ya Hmm Ini tahu nih Ini teras lombok pintar ya bu ya Tiga kilunan Tiga kilunan ya Hmm Cabai rawitnya Ini juga ada tahu temen-temennya Ini juga ada tahu temen-temennya Ini yang dibumbu nih gak tahu ini bu Ini enggak ada Oh ini khusus Kagem sayur Kembali pedesan itu sih Ini putra nembah kampil Pak Sinten Apa yang ada semua mbak? Pak Dari Pak Dari Pak Dari ini Putra nembah kampil Satu-satunya Umurnya sudah 75 tahun Temen-temennya Tapi masih rosoroso Tidak sehat Bagi jenis ini buat nonton ke luar apa-apa kita sehat ya wuhh maaf kadang ada di sini kadang ada di sini saya rasa hmmm nggak lumrah mbak berarti jenisnya gantosi mbak itu yang dianggap mbak itu mbak dari 2010 berarti mpun sekitar terlulas tahun oke nah 14 tahun ya ini sayur tahunya teman-teman ya oh tahu sama tempe tumbas sayur saya rasa yang salah mbak itu berarti ini 3.000 teman-teman ya tumbuh kepingin nah ini ayamnya wah tempe ini teman-teman ya bus banyak banget tempenya satu panci besar ya bu yuk nah ini dagingnya semur daging nah ini bungkus sayur juga bisa teman-teman ya tiga ribu dilayani hmm tiga ribu udah dapat sayur teman-teman ya nggak usah masak ini baru aja dibuka teman-teman ya belum ada semenit langsung ada yang makan banyak yang bungkus sayur juga tadi berarti berarti kalau sama sayur aja cuma 3.000 ya bu yuk ya hitungannya yuk iya iya nasi sayur nasi sayur 3.000 ya jadi 4.000 sama tahu tahu sama tahu 4.000 oh gitu nge-nge-nge-nge tergantung lauk ya bu yuk ya berarti tergantung lauknya ya kalau sama telur berarti 7.000 4.000 sama ayam ayam sempol yang sempol itu 13.000 karena sama sayur itu 11 11 cuma ya iya lain-lain ya bu yuk ya iya lain-lain iya murah meriah ya bu yuk ya padahal ini cabai mahal lho bu yuk ya cabai yuk nah ini teman-teman ya aku akhirnya gak kenal yang mestinya ini mesti meriki pak g ini bapaknya langganan tetap ya dalamnya pun tinjenan pak njaken oh njaken oh dipanasi lagi tuh ya bu ya biar anget terus ya hmm 18 itu ya bu ya yang besar itu berarti hitungannya 15 ya bu ya 15.000 ayam ayam oh beda-beda ya bu ya harganya ya beda mantep 8.000 sama endok tahu bu hehehe oh bisa pedes-pedes hendak ya bu ya harganya sama sama aja ya beda lauknya aja ya bu ya yang dihitung ya ini standarnya cuma 3.000 rupiah teman-teman ya nasi sayurnya tergantung lauknya tambahnya apa mantep nah ini 13.000 ayam teman-teman ya ini pedes hari bu ya oh ini sayurnya diumpetin di bawah hehehehe oh 13.000 udah bersama ayam teman-teman ya aduh ini launya apa ini pulau tinggi pulau pulau rien mawan nikuh nopet daging daging teman-teman ya daging sapi potong-potong biar enak makannya hehehehe biar gampang kalau sama daging gini berapa bu 13.000 berarti dagingnya 10.000 gitu ya telur telur pedes gak pedes kasih pedesan yang satu opor mawan oh mantep nah ini total berarti 17 ya teman-teman ya saatnya aku pesen ya ya hmm launya apa om launya paha sama telur paha nah mantep telur nah terus ini eh tempe aja nah tempe gitu aja hmm nah ini teman-teman ya wah kuyur nah ini berapa bu ini ya total sampel 10.000 13 sama 17 dong 17.000 wah 17.000 udah full lauknya gak muat teman-teman ya di piring hehehehe mantep nah alhamdulillah teman-teman ya ini tadi pesenanku ya ini kalau porsi standarnya cuma 3.000 teman-teman ya porsi standarnya tadi ini aku tambah telur sama ayam ini totalnya 17.000 rupiah udah semuanya ya udah dapat pedesannya juga ini ini tadi aku minta di alasi daun jati seperti ini bismillahirrahmanirrahim maaf dan silur waduh ternyata teman-teman ya lagi mantep ini mantep ini ini kripek tempenya ya ini seribuan tempenya ini teman-teman ya pedes teman-teman mantep ini telurnya tadi telur semur teman-teman ya kita coba telur semurnya kita coba telur semurnya ini ayamnya pin-pin pedes mantep ini ini yang itu itu yang itu Terima kasih. Pedas banget. Ini cabainya banyak. Jadi dikasih. Ini teman-teman ya, sayurnya itu sedap ya. Terus pedasannya ini mantep. Pedas pol teman-teman ya. Karena ini cabainya cabai utuh ya. Langsung diracang. Cabainya cabai rawit ya. Ini aku cocok ya. Ini rasanya pak perketak jem-jembo. Rekomendit. Ema teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Sudah selesai makannya. Mantep banget ya. Ini salah satu kuliner legendaris yang ada di Kabupaten Pati ya. Sego pedas mbah kampil. Atau kalau sini orang-orang ya nyebutnya sego pedas kampil gitu aja. Ini prosesnya masih manual semua. Masih tradisional semua. Rasanya memang mantep. Pedas. Pokoknya istimewa teman-teman ya. Oke sekalian dulu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila teman-teman suka pada episode kali ini bisa dikasih like. Kalau tidak suka bisa di dislike. Segala pertanyaan, kritik, saran, rekomendasi tempat kuliner selanjutnya. Bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Bila belum subscribe. Share apabila videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.